wih dih ternyata banyak juga ya yang nyari aplikasi maxall cpu-core ya kayaknya sih karena aplikasi ini bisa mengaktifkan semua core cpu tanpa harus di root dulu eh tapi kalian bakalan dapat informasi yang berbeda di channel ini jom bahwa jen bakalan bahas aplikasi maxall cpu-core non-root tetapi ya seperti biasa kalau misalkan kalian suka sama channel ini dan enggak mau ketinggalan video terbaru dari channel ini langsung aja di subrek jom soalnya bahwa jen mah kalau misalkan upload video itu soksadaek nah oke banyak bahkan informasi beredar bahkan di komentar video Bang Oja sendiri tentang aplikasi maxall cpu-core non-root yang katanya itu bisa mengaktifkan semua core online di Android tanpa harus di root dulu nah sedangkan buat aktifkan fitur core online ini syaratnya harus di root dulu karena masih ada hubungannya sama thermal engine yang ada di HP Android nah dasarnya semua core cpu yang ada di HP Android kita itu bakalan aktif semuanya meski HP Android kita itu belum di root tapi core cpu itu bakalan aktif disaat thermal engine di HP Android ada di titik dingin atau disaat HP kita adem dan berjalan di mode multitasking jadi core cpu ini online ataupun offline itu secara otomatisum nah sebenernya sih kita bisa maksa semua core cpu terus online meski HP kita udah mulai panas udah melewati panasnya gorengan lah tapi ya HP kita itu harus sudah di root dan harus matiin thermal engine nah makanya beberapa user itu pakai thermal mode yang udah di root maksudnya nah selama thermal engine itu masih aktif maka core cpu itu bakalan on off secara otomatis tergantung dari perintah thermal engine itu itu sendiri jadi apa bener kalau aplikasi maxall cpu core non root itu bisa aktifkan semua core cpu di Android nah dari informasi yang Pak Ojan dapat nih ya aplikasi maxall cpu core ini bersumber dari aplikasi cpu load generator yang dirilis tanggal 26 Desember 2017 dari tampilannya terus user interface fitur bahkan notifikasinya itu benar-benar sama banget ya ada kemungkinan ya mungkin ini Maya aplikasi ini diklon dari aplikasi cpu load generator nah sedangkan fitur dan fungsi dari cpu load generator itu bukan buat mengaktifkan CPU yang offline melainkan mengontrol seberapa banyak layanan berjalan di Android sesuai fitur yang diaktifkan misalkan kalau kalian tekan on di satu kotak artinya kalian menambah satu aplikasi berjalan untuk dibebankan ke CPU jadi kalau misalkan kalian tekan semua kotak ini artinya kalian menambah 16 aplikasi berjalan untuk dibebankan ke CPU jadi semakin banyak kotak yang diaktifkan maka ya HP Android kalian semakin nge-drop makanya setelah Pak Ojan baca-baca di kolom ratingnya banyak yang bilang HPnya nge-lag HPnya nge-freeze dan macam-macam setelah mengaktifkan beberapa kotak nah disini juga ada info tentang aplikasi cpu load generator karena disini kan berbahasa Inggrisnya kita coba buat terjemahin jadi biar yang makan teri sama jengkol model-model Bang Ojan kayak gini bisa ngerti artinya Jum ya sebenarnya disini udah jelas banget ya Jum ya disini fungsi aplikasinya untuk menampilkan beban CPU dan meluncurkan beberapa layanan aplikasi Android Anda dapat mengontrol berapa banyak layanan Android yang akan diluncurkan dengan menekan tombol ya mungkin ada bagian yang belum kalian tahu disini sepertinya alat ini terlalu berat menurut masukkan pengguna beberapa perangkat rusak jadi gunakan aplikasi ini secara hati-hati nah kata-kata ini berlaku untuk aplikasi CPU load generator tapi yang enggak enggak tahu juga untuk aplikasi maxall cpu for non-root soalnya user interface nya sama setelannya sama bahkan fiturnya pun sama ya untuk penilaian aplikasi silahkan kalian nilai masing-masing dengan opini kalian termasuk menilai bincih juga terserah nah lebih tepatnya setelah bahwa Ojan coba aplikasi ini dan mengaktifkan semua kotak yang ada di fitur aplikasinya game yang bahwa Ojan mainin itu fpsnya malah hancur dan sering ngalamin stuttering atau frame macet ya kalau misalkan emang aplikasi ini bisa bantu kalian buat naikin fps saat bermain game ya silahkan lanjutin setting Jum ya semoga aja review dan penjelasan bahwa ini mudah dimengerti enggak bingung enggak pusing apalagi mabuk jandra Jum Nah kalau misalkan kalian punya rekomendasi aplikasi file Linux atau modul magisk khusus untuk HP Android yang sudah di root dan kalian pengen file itu dibahas silahkan kirimkan file-nya lewat Gmail ya siapa tahu bahwa Ojan punya banyak waktu dan file yang kalian kirim itu bisa bawa Ojan review ya sepertinya bahwa Ojan udah mulai enggak Jum soalnya san udut jeng ngopi di isuk malahan sama ya jangan lupa ditekan dulu air tombol subrek nya buat dukung channel ini Jum oke thank you